Ratusan warga desa kabar kecamatan Dawe Kudus, Jawa Tengah, berutu kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kudus Selasa Pagi. Warga mendesak dinas terkait untuk melanjutkan pengerjaan dua sumur bor di desa kajar untuk PAMSIMAS yang sebelumnya mendapatkan protes warga. Dengan membawa kertas seadanya dan bertuliskan desakan dan perasaan warga untuk mewakilinya, ratusan warga desa kajar berduyun-duyun datangi kantor PUPR Kudus. Namun tidak sempat berorasi di depan kantor PUPR Kudus, perwakilan warga diminta untuk diskusi bersama Muspijam dan perwakilan warga yang menolak adanya program pengemboran dua sumur di desa tersebut. Salah satu warga menuturkan aksi tersebut merupakan inisiatif dari warga desa kajar akibat adanya laporan dinas soal penghentian penggalian sumur bor di desa tersebut. Sedangkan sumur bor tersebut menurut warga dapat digunakan untuk keberlangsungan anak cucu mereka. Pasalnya, pasokan air bersih di desa kajar saat ini dirasa masih belum cukup. Sementara salah satu warga yang tidak setuju dengan adanya program tersebut mengaku, sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk penataan sumber mata air di desa kajar yang sudah ada. Terlebih, program pembuatan pengemboran sumur bersumber dari DAK, informasi dari PUPR, tidak memerlukan izin. Warga minoritas berharap sumber mata air permukaan di desa kajar yang ada ditata dengan baik tanpa ada penambahan sumber mata air baru. Sementara itu bisa mematikan mata air sumbernya katanya, padahal ini mata air sumber ini kan untuk masyarakat, bukan untuk pribadi. Itu seperti PAMSIMAS gitu Mas, atau bagaimana Mas? Betul, seperti PAMSIMAS. Dapat informasi mau dihentikan dari mana Mas? Ada salah satu pihak yang memang tidak suka kalau ada teradanya sumur bor gitu Pak. Alasannya apa Mas, kok nggak suka Mas? Mungkin dari keluarga yang ketahui. Alasannya katanya mematikan mata air, padahal mata air kan tidak akan selamanya mati, padahal ini mata air untuk semuanya Pak, bukan untuk pribadi. Desa penolakannya apa Pak? Ini bukan menolak masalah programnya Mas, ini yang kita permasalahkan ke APT-nya. Kenapa kalau seber mata air permukaan dan lebih dari tutup, Pak APT yang dibuat. Sama-sama anggaran kenapa nggak menata yang itu. Sedangkan tahun 2020, kan sudah ada tim dari pemerintah produk dari sini bertanda tangan, sepakat dan menyepakati untuk ditata sumber mata air permukaan. Untuk warga secara berkadilan sosial. Kan gitu, untuk kelebihannya itu kan biar ke sungai. Sementara itu, Kepala Desa Kacer Bambang Totok Subianto mengungkapkan, Warga yang pro dan kontra soal sumur bor ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yakni ingin mendapatkan air yang bersih. Hanya saja di era sekarang ini, sebagian besar warga berharap penggunaan air bersih. Tidak perlu menggunakan pipa sepanjang beberapa kilometer dengan naik ke gunung. Dan nantinya sumber mata air tersebut digunakan untuk warga Desa Kacer sendiri. Kedepannya memasuki kehidupan era globalisasi modern ini, yang sekarang saja di desa kami itu orang masak pakai kayu sudah tidak ada, semua pakai gas. Sekarang mau tidak mau, generasi setelah saya ini mungkin tidak ada yang mau menurut pipa yang ke gunung mas, air permukaan. Karena sekarang menurut air itu juga susah, apalagi kehidupan modern ini memasuki desa. Akhirnya generasi ke depan kan pengennya kayak pump, ngunterkan, bisa airnya nyala, membayar Rp30.000 atau Rp50.000 tiap bulan. Makanya kami pengen penantangan sepam. Tanpa dicertipkan pun air permukaan yang ada di Lering Muria itu, nanti secara kehidupan modern ini akan berhenti sendiri. Di singgung soal kekhawatiran adanya krisis air bersih akibat adanya sumber mata air yang dijual, Kades Kacer mengaku kemungkinan tidak akan terjadi. Pasalnya, penggunaan sumber di Kacer nantinya digunakan untuk pemerataan warga Desa Kacer. Dari Kutus, Jawa Tengah, Tim Liputan, Simbang Lima TV, laporkan.